Pasca mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, kini harga daging ayam di pasar kembali turun dan stabil. Sebelumnya, sejak memasuki bulan Ramadan hingga beberapa hari Pasca Lebaran, harga daging ayam terus naik mencapai Rp43.000 per kilogramnya, sehingga membuat para pedagang daging ayam kehilangan banyak pembeli. Harga daging ayam di pasar sederhana kota Bandung kini mulai mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan momen bulan puasa dan lebaran yang telah usai, sehingga harga daging ayam dari pemasok sampai tangan para pedagang pasar stabil. Sebelumnya, harga daging ayam mulai merangkak naik sejak memasuki bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri. Bahkan, kenaikan harga daging ayam cukup signifikan, mencapai Rp43.000 per kilogramnya. Kini harga daging ayam berangsur turun di harga Rp35.000. Penurunan harga tersebut berdampak bagi para pedagang daging ayam di pasar sederhana kota Bandung ini. Pasalnya, penurunan harga ini membuat omset penjualan meningkat seiring dengan banyaknya konsumen yang kembali memborong daging ayam. Habis lebaran, kalau mau lebaran makan, harga Rp35.000. Habis lebaran makan, memotong Rp35.000. Turunnya harga daging ayam di pasar sederhana secara perlahan mulai terjadi sejak H plus satu lebaran.